hai oke assalamualaikum jumpa lagi dengan channel bertanijaya channel yang mengulas tuntas tentang ilmu memelihara kambing bagi para peternak pemula saya berharap keadaan kita semua selalu sehat walafiat tak kurang suatu apa amin di dalam video ini kami akan memberitahukan tentang sesuatu hal yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan kesehatan dan ketahanan tubuh kambing kita informasinya adalah manfaat dari daun pepaya muda atau daun kates kambing saya ini selalu saya beri daun pepaya setiap satu minggu sekali atau istilahnya itu kita gunakan untuk terapi terapi daun pepaya ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan kambing kita karena daun pepaya ini kalau saya searching-searching di Google itu mengandung bahan aktif yang bisa mencegah dan juga mengubati kambing yang sedang cacingan atau bisa membunuh cacing dan juga telur-telur cacing yang ada di pencernaan kambing kita apalagi kambing yang seperti pada gambar ini adalah kambing yang yang sedang menyusui anaknya kalau yang sedang menyusui anaknya itu bisa bermanfaat ganda anaknya tidak perlu diberi obat cacing tetapi cukup indukannya saja nanti kalau anaknya itu menyusui pada induknya itu otomatis kasiat dari daun pepaya ini sudah terserap oleh tubuh anak kambing tersebut selain sebagai obat cacing alami daun pepaya ini juga berfungsi atau berkasiat sebagai penambah napsu makan pada kambing ini selain untuk kambing yang menyusui juga sangat bermanfaat untuk kambing yang sedang masa-masa pertumbuhan atau kambing yang baru saja dipisahkan dari induknya karena biasanya kambing yang baru dipisahkan dari induknya itu cenderung stres dan juga kurang napsu makan oleh karena itu kalau kita berikan daun pepaya ini kita campurkan pada rambanya minimal satu minggu sekali itu Insya Allah napsu makannya akan bertambah sehingga mempengaruhi dari pertumbuhan kambing tersebut sebenarnya manfaat dari pohon pepaya ini selain daunnya itu buahnya juga sangat bagus untuk kambing fungsinya juga sama untuk mencegah dan mengobati penyakit cacingan pada kambing kita tapi kalau untuk buahnya itu buah yang mentah kalau buah yang sudah masak itu cenderung untuk kebutuhan protein dan juga karbohidrat kambing-kambing kita oke sekiranya itu sedikit informasi dari kami semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan yang belum dimengerti kiranya bisa menulis di kolom komentar bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini agar kami bisa terus semangat untuk membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga tak lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari kami tetap semangat salam ngarit semoga bermanfaat bagi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh